Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat dan nonsanak sadonyo Apa kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu Oke hari ini tanggal 18 Mei 2001 Masih dalam suasana lebaran Idukitri Kami mengucapkan selamat hari raya Idukitri Kepada semua subscriber Minal Aydin, Walvaizin, Moenma, Flyer, dan Batin Sahabat dan nonsanak sadonyo Seperti yang kita lihat bersama Bahwa di STA 4100 ini Pengerjaan pilar atau perangka beton Underpass 2 ini sudah rampung Dan terowongan yang menghubungkan Gorong Kasai dengan Gorong Gunung Kanter ini Juga sudah bisa dilewati kenaraan Kita juga bisa lihat Pengerjaan penimbunan dan pemadatan Badan jalan tol juga sedang dalam Proses pengerjaan Kalau kita bandingkan beberapa hari sebelumnya Ini sudah terlihat badan jalannya Terlalu juga kami sampaikan bahwa pada hari ini Belum dimulai kegiatan pengerjaan apapun Di lokasi ini Karena memang masih dalam suasana lebaran Semua karyawan diliburkan dan pulang kampung Semoga saja pengerjaan jalan tol ini Bisa berjalan dengan lancar Tanpa halangan berarti Agar target penyelesaian pada akhir tahun 2022 bisa kerealisasi Pembangunan jalan tol Padang Bekanbaru Ditargetkan selesai pada akhir tahun 2022 Bagian dari Siripto Trans Sumatera Ruas Padang Bekanbaru ini Akan memperlancar konektivitas antara Wilayah Padang Bekanbaru dan Kepulauan Riau Semoga saja pengerjaan jalan tol ini Bisa berjalan dengan lancar Tanpa halangan berarti Pembangunan jalan tol Padang Bekanbaru ini Ditargetkan selesai pada tahun 2022 Bagian dari Siripto Trans Sumatera Ruas Padang Bekanbaru ini Akan memperlancar konektivitas Antara wilayah Padang, Kanbaru dan Kepulauan Riau Pembangunan jalan tol Padang Bekanbaru ini Diharapkan dapat memangkas waktu perjalanan Hingga dapat mengurangi biaya perjalanan Barang kebutuhan masyarakat Di prediksi waktu tempuh Padang Bekanbaru Bisa hanya 4 jam Dari semula 8 sampai 9 jam Pembangunan jalan tol Padang Bekanbaru Sepanjang 254,8 km Terbagi menjadi 6 seksi Yaitu seksi Padang Sicincin Sepanjang 36,15 km Seksi 2 Sicincin Bukit Tinggi 38 km Seksi 3 Bukit Tinggi Paya Kumbu 34 km Seksi 4 Bukit Tinggi Seksi 4 Bukit Tinggi Seksi 4 Bukit Tinggi Seksi 5 Bukit Tinggi Seksi 5 Pakkala Bang Tinang 56 km Seksi 6 Bang Tinang Pekanbaru 40 km Oke sahabat dan nulusanak sadonyo, penonton setia channel Minang Yes, cukup sekian dulu video singkat dari kami, update terkini pengerjaan tol padang si cincin di STA 4 plus 100, pengerjaan underpass 2 di Korongkasai, negari sungai bulu selatan, kecamatan batang anai, keubatan padang peryaman. Pada tanggal 18 Mei 2001, semoga pembangunan jalan tol ini berjalan dengan lancar, bagi sahabat dan nulusanak yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan tekan tanda loncengnya, agar tidak ketinggalan berita dan info-info menarik lainnya dari kami. Oke terima kasih, selamat hari raya hidup itri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan matin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!